Terkuat fakta baru di persidangan lanjutan dengan terdakwa Sarul Yassin Limpo mantan Menteri Pertanian di pengadilan tindak perlindungan korupsi yaitu adanya permintaan uang sebesar 12 miliar rupiah dari Oknum Auditor BPK dan ini permintaannya ternyata naik dari sebelum 10 menjadi 2 miliar tambahannya sehingga totalnya menjadi 12 miliar tentu banyak pertanyaan mengapa bisa sebesar itu pertama jawabannya adalah mudah bahwa ada temuan dan ketika ada temuan tentu sudah dihitung secara rigid berapa temuannya dan ketika temuannya itu dihitung ya tentu jumlahnya besar yang kemudian ya dari situ bisa diukur berapa permintaannya entah itu 10% entah itu 20% ya terkait dengan adanya temuan kemudian yang kedua bahwa juga kementerian sendiri ya dari pengalaman saya terkait dengan suap kepada Oknum Auditor BPK ya itu mereka lebih banyak terkait dengan tidak mau repot ya terkait dengan temuan karena tentu biasanya ada pengembalian biasanya ada salah prosedur dan orang-orang di kementerian tahu ada korupsi di situ ya entah itu temuannya fiktif ya entah itu temuannya malamistrasi salah prosedur bahkan kemudian pengembalian keuangan pengembalian kekeuangan negara sehingga klok ya ada yang memberi ada yang menerima yang ketiga ya bahwa WTP ya masih dianggap pencitraan oleh ya para orang-orang di kementerian bahwa ketika WTP dianggap tidak ada masalah padahal ya WTP belum tentu tidak ada korupsi karena kita tahu bahwa audit itu tersebut ya tidak sampai ke masalah material yang paling hakiki ya ini baru hanya terkait formil sudah bisa ada temuan ya gimana nanti kalau masuk tapi sekali lagi walaupun WTP bukan berarti tidak ada pidana korupsi dan ini terbuktikan WTP pun ternyata bisa diatur ya ada uangnya seperti itu padahal sebenarnya kasian banyak instansi lembaga negara Pemda, Pemkat, dan sebagainya WTP ya benar-benar wurni WTP gitu kan kemudian sekali lagi bahwa tentu kita hargai komitmen KPK untuk mengusut ini supaya kita tahu bahwa BPK mempunyai peran penting dalam mengaudit keuangan negara oleh karena itulah maka tentu anggota BPK pimpinannya maupun auditornya harus bersih dari korupsi ya sudah beberapa kali ada pimpinan BPK kena kasus korupsi ya kemudian ada yang kena OTT ada yang pengembangan kasus ya dari suatu kasus korupsi kemudian ke kasus yang lain sekali lagi kita berharap bahwa ini yang terakhir kita berharap bahwa BPK memahami ya fungsi peran mereka menjaga keuangan negara kalau memang ada temuan ya berikan sajalah temuan seperti itu ya memang duit enak ya banyak ya pasti miliaran karena temuannya juga miliaran namun integritas sangat penting kita tahu bahwa tentu mereka pun ketika membayar swap ya tentu dari uang korupsi juga itu yang harusnya dicampkan baik-baik seperti itu sekali lagi saya punya banyak teman juga orang di BPK dan mereka adalah orang yang baik tentu ini kembali mencoreng citra BPK sekali lagi ya kita harap KPK mengusut untas jika benar memang ada korupsi berupa pemberian swap entah itu pemerasan entah itu gratifikasi dan sebagainya usut untas supaya clear sekali lagi sekali lagi ya punya sekali lagi terus demi bangsa kita bahwa sekali lagi pemberantasan korupsi merupakan hal yang hakiki dan tidak bisa dilakukan hanya oleh pendegak hukum tapi juga BPK juga harus melakukan jadi ketika ada temuan ya katakan saja bahwa itu adalah temuan kembalikan kepada negara oh juga kita sudah digaji oleh negara dan cukup itu kan untuk apa lagi kemudian melakukan korupsi minima swap sampai misalnya miliaran demikian salam anti korupsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati